Intro Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ada yang saya bantu Bu Maaf sebelumnya, perkenalkan Nama saya Rasa Siawati Disini saya bekerja sebagai Tenaga teknis kefarmasian yang bertugas di apotek ini Untuk nama Ibu sendiri siapa? Nama saya Nama saya Ardia Ibu Untuk keluhannya apa Bu? Begini Bu, anak saya sudah 2 hari BHB nya tuh diare gitu Bu Maaf kalau boleh saya tahu Anak Ibu umur berapa tahun Dan atas nama siapa? Anak saya 5 tahun Namanya Julfi Julfikar Apakah ada alergi obat? Tidak ada Bu Terus kelihatannya ada keluhan lain enggak Bu? Ya gitu, lemas gitu Bu Ibu sebelumnya sudah bawa anak Ibu Konsultasi bersama dokter apa belum? Kebetulan sih belum Bu Baru kesini konsultasinya Oh jadi baru pertama kali ya Bu Oke untuk keluhannya Anak Ibu sudah diare 2 hari Disertai lemas ya Bu Silahkan ditunggu dulu ya Bu Saya cek dulu untuk obatnya Oh iya ya silahkan silahkan Tablet Jingsulfat Monohidrat Tablet Disversible Jingsulfat Monohidrat 20mg merupakan pengobatan diare pada anak-anak Untuk komposisinya Tiap tablet disversible mengandung Jingsulfat Monohidrat 54,9mg Setara dengan zinc 20mg Cara kerja obatnya Pengobatan diare bersama oralid bertujuan untuk mencegah atau mengobati dehidrasi Dan untuk mencegah kekurangan nutrisi Pemberian zinc bersama oralid Sesegera mungkin setelah terjadi diare akan mengalami lama dan tingkat keparahan dari dehidrasi Setelah diare berhenti Berikan zinc secara kontinu untuk menggantikan kandungan zinc yang hilang Resiko anak akan mengalami diare kembali dalam waktu 2-3 bulan ke depan dapat berkurang Untuk dosisnya Bayi 2-6 bulan Yaitu setengah tablet disversible Jingsulfat Monohidrat 10mg Anak 6 bulan sampai 5 tahun Yaitu 1 tablet disversible Jingsulfat Monohidrat 20mg Cara penggunaan tabletnya Letakkan tablet pada sendok 5ml Tambahkan air minum hangat secukupnya atau asi Jangan menggunakan air teh Biarkan tablet terlaru sekitar 30 detik Berikan pada anak Untuk efek sampingnya Toksisitas zinc secara oral pada dewasa Dapat terjadi akibat asupan zinc dosis lebih dari 150 mg per hari Kurang lebih 10 kali dosis yang dianjurkan Selama periode yang lama Dosis tinggi zinc untuk periode lama Dapat menyebabkan penurunan konsentrasi lipoprotein plasma dan absorpsi tembaga Cara penyimpanannya Simpan di suhu di bawah 30 derajat celcius Ibu ini untuk obatnya Saya kasih Jingsulfat Disini kandungannya 20mg ya bu Nanti ibu kasih pada anak ibu Ini sehari 1x 1 tablet ya bu Untuk pemakaiannya Obat ini bagaimana ya? Untuk pemakaiannya Ini ibu bisa diletakkan di sendok teh Nanti dikasih air hangat aja secukupnya Lalu didiamkan dulu sampai tabletnya terlarut Setelah itu dikasihkan ke anak ibu Ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Oh gitu ya bu Kalau misalkan sudah 2 minggu Tidak ada perubahan Bagaimana bu? Nah kalau misalkan anak ibu seminggu tidak ada perubahan Ibu langsung saja bawa anak ibu konsentrasi bersama dokter Dibawa saja ke dokter gitu bu Oh begitu ya bu Iya bu Apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk harga obatnya berapa ya bu? Ini satu strip Isinya 10 tablet ya bu Harganya cuma 10 ribu aja Oh baik ibu Tunggu sebentar Ini ibu uangnya Untuk uangnya pas ya bu Semoga anak ibu lakas sembuh Amin Amin Terima kasih Sama-sama Sama-sama selamat menikmati selamat menikmati